Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Pongki Barata di High End TV The Sexiest Guitar Store in town Yes, yes Sudah berhari-hari kita terus posting video Dan saya sudah mulai kehabisan tema, saudara-saudara Tapi saya tetap harus posting video buat Anda semua Dan kita tidak lelah untuk mencari tema-tema Apalagi yang menarik untuk bisa dibicarakan setiap harinya Selama 30 hari berturut-turut kita akan posting di bulan ini Yes, oke Saya sempat untuk melakukan survei kecil-kecilan Tentang suatu fenomena Yaitu kenapa band itu bisa bubar Kenapa band bisa bubar Itu adalah tema obrolan saya hari ini Kenapa band itu bisa bubar Tentunya banyak alasan Dari alasan yang normal, tidak normal, gaib maupun non-gaib Pasti banyak alasan Tapi saya akan coba untuk mengumpulkan berbagai macam alasan Dan ini saya dapatkan dari teman-teman saya Dari sebuah grup WA Dari obrolan Dari berbagai macam lah Pokoknya ini semua hasil kumpulan Saya mengumpulkan hasil survei kecil-kecilan saya Dari teman-teman saya yang ada di grup WhatsApp Salah satunya saya sebut adalah dari grup WhatsApp Alamanda Jogja Kenapa saya tanya mereka Karena mereka semuanya nge-band Terus ada yang lanjut, ada yang enggak Makanya saya mau tanya Saya ingin mempersentasikan fakta Kenapa band itu bisa bubar Terkumpulah sekitar 25 alasan Banyak banget 25 alasan Terkumpulah 25 alasan Kenapa band itu bisa bubar Oke Yang pertama Ini alat Jadi gini Ini tidak merujuk kepada band manapun Ataupun pihak manapun Ini hanya mengumpulkan kira-kira Kenapa band itu bisa bubar Jadi ini hanya untuk referensi dan senang-senang saja Oke Setuju? Deal? Oke kita lanjut Yang pertama Tiba-tiba Vokalisnya Gila Maksudnya Vokalisnya tiba-tiba enggak konsisten Tiba-tiba mau keluar Nah akibat keluarnya si vokalis itu Bandnya jadi bubar Ada juga vokalisnya tiba-tiba Menjadi gila beneran Mungkin aja loh Mungkin aja loh Kalau vokalisnya jadi gila Saya enggak Saya normal Oke Jadi alasan pertama Karena vokalisnya tiba-tiba etian Jadi gila Mungkin aja ya Oke Alasan kedua Kenapa band itu bisa bubar Karena membernya ada yang hijrah Wah Kalau ini kita doakan yang terbaik Memang kalau sudah pilihan hatinya Pilihan nuraninya Jalan hidup yang ingin ditempuh Tidak 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 bisa kita halangi Silahkan Monggo Kita harus justru kita harus mendukung ya Tapi ada cerita Band Sela on 7 Pemain gitarnya hijrah Bandnya enggak bubar juga Tapi Ya kan malah lanjut terus Jadi Ya mungkin di tempat lain Malah bandnya jadi bubar Tapi enggak apa-apa Monggo Kalau memang ada temannya yang hijrah Keluar dari band Dan kemudian hijrah Justru harus kita dukung Oke Oke Yang ketiga Antar member Rebutan pacar Waduh Jadi setelah main band Banyak gadis-gadis mendatangi bandnya Dan malah Rebutan pacar Wah Ini kacau sekali Jadi karena rebutan pacar bandnya jadi bubar Bisa aja Bisa 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 Oke Nomor 4 Karena Jatahnya pencipta lagu Dibagi sama rata Apa maksudnya ya Oh Jatah royalti lagunya mungkin Karena pencipta lagu Kan harusnya Dipisahkan Jadi gini Kalau dalam suatu band Biasanya kan ada yang bikin lagu Nah yang bikin lagu itu Harusnya royaltinya dipisah Jangan digabung Jadi dia dapat tersendiri Nah kadang-kadang dalam kondisi suatu band Karena sangking eratnya persaudaraan Dan pertemanan Apapun yang diterima oleh band itu Dibagi 5 Walaupun yang lain tidak ikut menciptakan Gitu loh Jadi Mungkin ini maksudnya adalah Karena akhirnya si vokalis Jatahnya dibagi Ke semua Lama-lama dia gak tahan Terus dia keluar Terus akhirnya bandnya bubar Mungkin itu maksudnya ya Tapi gak tau lah Jadi Harusnya jatah pencipta Dan jatah pemain band itu beda Ya Oke Kelima Beda visi Beda visi Oke ini adalah cukup klise Klise Beda visi Mungkin beda pandangan Bagaimana cara Memanajemenin band ya Mengatur band Jadi karena ada perbedaan visi Atau selera musik berbeda juga Jadinya juga bisa bikin band itu bubar Oke Masuk akal Kita tampung ya Nomor 6 Karena kebanyakan rapat Band yang kebanyakan rapat Mungkin ya Mungkin ini ya Mungkin banyak rapat Diskusi akhirnya Jadi semacam curhat Terselubung Akhirnya malah apa Malah Saling Menyerang ketika rapat Akhirnya berantem Terus bubar Waduh Tapi ini terjadi beneran loh Band yang kebanyakan rapat Malah punya kecenderungan bubar Oke Mungkin aja Ya Tapi saya pernah lihat sendiri Yang ke 6 Eh yang tadi yang ke 6 Kebanyakan rapat Yang ke 7 Karena drugs Ya Ya Narkoba Jauh-jauh dari narkoba Obat-obatan Drugs Semua yang membuat candu Jauh-jauhkan Itu bisa merusak band Oke Kedelapan Karena tidak boleh sama pacar Wah ini Saya pernah dilarang dulu sama pacar saya Untuk main band Dia suruh meminta saya memilih Dulu waktu masih kuliah Suruh saya memilih Mana Yang harus dipilih Yang harus diambil Antara saya cari pekerjaan tetap Setelah kuliah Atau terusin ngeband Kebetulan dia tidak terlalu setuju saya ngeband Waktu saya terlalu banyak diband Jadi Akhirnya Saya memilih band saya Yeay Jadi Salah satu penyebab band bisa bubar Karena Karena dilarang sama pacar Mungkin aja Mungkin Yang ke 9 Telat latihan Karena pacaran terus Waduh Ini bahaya Waktunya latihan malah pacaran Ya telat Bisa jadi penyebab band bubar Satu telat Satu udah on time Berantem Bubar bandnya Oke Yang ke 10 Disuruh fokus kuliah Sama orang tua Oh iya Bisa jadi Jadi banyak band-band di kota-kota yang banyak pelajarnya Biasanya Kota-kota yang banyak pelajarnya Banyak sekolahnya Banyak kampus Biasanya punya banyak band Karena mereka ketemu dari berbagai kalangan Dan berbagai kota Tapi ketika Main band Sekolahnya malah kacau Akhirnya Suruh pulang Waduh Jadi Malah kacau Ya sudah Disuruh fokus kuliah lagi sama orang tuanya Disuruh belajar lagi Jadi harus ninggalin bandnya Atau enggak Kalau udah lulus kuliah Terus pulang Pulang kampung Jadi bandnya bisa bubar Karena itu Oke Jadi disuruh fokus kuliah ya Nomor 10 tadi Sekarang nomor 11 Karena bosan Karena bosan Bisa jadi loh Main band itu juga Kadang-kadang gak semuanya menyenangkan Kadang-kadang juga bisa bikin bosan Jadi yaudah Keluar Cabut dari band Akhirnya bandnya bubar Yang kedua belas Karena Berantem antar personil Wah Paling sering ini Berantem ini gak tau penyebabnya apa ya Karena Ya Cuman masalah tersinggung Hati lagi gak enak Terus yang satu ngomongnya gak enak Akhirnya berantem Bubar bandnya Nomor 13 Karena media tidak support Mungkin maksudnya karena Udah lama ngeband Tidak ada media yang meliput Jadi kayaknya kok gak nge-top bandnya ya Jadi akhirnya Yaudah kita bubarin aja deh Karena bandnya gak nge-top-nge-top Ini gak ada media yang support Ya mungkin itu Mungkin ya mungkin Jadi itu bisa jadi penyebab juga Nomor 14 Karena bandnya tidak menghasilkan Tidak menghasilkan Ya bisa jadi Ngeband itu butuh biaya Keluar duit buat latihan Beli alat Ke studio Beli senar aja bayar Sekarang Yalah masak nyolong Akhirnya Pengeluaran terus Tidak ada pendapatan Akhirnya bandnya bubar Oke Nomor 15 Karena perbedaan politik Wah ini dibawa-bawa nih Aku pilih presidenku ini Presidenmu itu Malah rebut Aku dari partai ini Kamu pilih partai itu Waduh malah Karena perbedaan politik Akhirnya bandnya bubar Oke Yang ke 16 Karena teman bandnya Beda skill Beda skill itu artinya Kemampuan memainkan instrumennya Berbeda-beda Sehingga jomplang Sehingga ada yang tidak puas Dan akhirnya bubar aja Bisa jadi loh Saya pernah ngalamin juga Punya band yang Skillnya tidak rata Saya yang paling jelek Maksudnya Jadi saya yang keluar Karena Tidak bisa ngikutin skillnya yang lain Jadi Ya itu saya sering saya lihat Itu tadi nomor 16 Teman sebandnya Beda skill Skill bermusik Yang ke 17 Labelnya Ini ketika bandnya udah rekaman Tidak suka dengan salah satu membernya Wiss Jadi membernya ada yang Dibenci nih sama labelnya Sehingga Labelnya bilang Udah keluarin dulu yang itu Baru saya kontrak lagi Kalau enggak kita Pecat selesai sampai disini Ada loh band yang begitu Eh label yang begitu Saya lihat sendiri sih Ada satu band profesional yang Udah punya album loh Tapi si 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 apa namanya Labelnya gak suka dengan vokalisnya Jadi harus di Keluarkan Ketika dikeluarkan Ganti vokalis yang baru Yang menurut labelnya lebih oke Malah bandnya malah bubar Ya gitu deh Tidak suka Oke tadi nomor 17 ya Label tidak suka dengan Salah satu member Sekarang nomor 18 Ada yang lebih suka Main di cafe Daripada recording Masuk akal Artinya ini beda visi tadi ya Satu lebih suka main di cafe Which is oke, gak ada yang salah dengan itu Satu lagi lebih memilih memainkan lagu original Atau jalur recording Ya sama aja semuanya Tapi karena perbedaan ini akhirnya bisa bubar Yang sembilan belas Karena gak ngetop-ngetop Karena gak ngetop-ngetop Ya oke jadi memang kadang band tuh harus ngetop ya Supaya ada kairah ya Tapi kalau bandnya gak ngetop ya sudah Jadi malah bubar Kemudian nomor dua puluh Karena ada project solo Dari personilnya Ini paling sering saya baca ya Karena yang satu pengen solo, yang lain gak setuju Akhirnya bandnya dibubarin Bisa jadi Yang kedua satu, ini lucu nih Kenapa band bisa bubar? Alasan nomor dua satu adalah karena Membernya ada yang keterima jadi PNS PNS itu apa? Pegawai negeri sipil Jadi pegawai negeri Banyak-banyak kejadian Dulu saya punya pemain keyboard namanya Ivan Jikostik dulu Dia pulang ke Kalimantan dan menjadi pegawai negeri Sukses buat Ivan Saya seneng sekarang hidupnya Tetap bahagia ya Jadi Bisa jadi bubar karena diterima menjadi pegawai negeri sipil Oke nice Yang kedua puluh dua Karena ketuaan Maksudnya sudah tua gak bisa main band Bisa aja Tapi karena usia Jadinya gak bisa Karena usia akhirnya Umur ya Merasa udah lah umur segitu ngapain sih Band-bandan lagi Mending kita hidup normal Normal tanda kutip Yaudah jadi bisa karena usia Karena ketuaan Ke dua puluh tiga Nah ini juga paling sering Karena berkeluarga Kalau untuk Laki-laki kayaknya Agak bisa ditahan Tapi untuk perempuan kayaknya agak susah Begitu dia sudah menikah Berkeluarga tanggung jawabnya berbeda nih Sebagai ibu Dia harus hamil dulu sembilan bulan Setelah sembilan bulan melahirkan Menunggu dulu tiga bulan Baru bisa aktif lagi Ada yang begitu ya Ada yang langsung Genjot juga ada Tapi Karena alasan berkeluarga juga bisa Membuat band itu bubar Yang ke dua puluh empat Oh sorry Yang ke dua puluh empat ya Adalah karena Masalah kesehatan Ya karena sakit Karena ada yang sakit Oke so guys Para pemain band Ayo dijaga kesehatannya Yang sehat Yang seger Supaya bisa kreatif Dan bisa terus ngeband Jangan karena sakit bandnya bubar Kayak enak didengar Dan yang terakhir Ultimate Ini adalah Jawaban dari teman saya Dori Sukamti Dori gitaris Indang Sukamti Kenapa band bisa bubar? Karena Takdir Betul Mas Dori setuju Karena takdir Emang takdirnya sudah bubar Melalui berbagai cara ya Jadi bisa jadi itu Oke teman-teman Semoga dipuaskan dengan 25 alasan Kenapa band itu Bisa bubar Ya semoga ini hanya main-main ya Tidak ada maksud serius Tidak bermaksud Menyinggung siapa-siapa Ini adalah Konten yang kita pakai Sama-sama Untuk kita bisa belajar Dan Mengambil manfaatnya Oke Saya Pongki Barta Pamit lagi dari High End TV Di The Sexiest Guitar Story Town Sampai ketemu lagi Kapan-kapan Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax